Intro Shalom Permata GPKP, salam sehat, salam sejahtera Kiranya roh kudus senantiasa menginspirasi dan memotivasi Saat ini kami akan membacakan buku bimbingan PA Permata GPKP Periode 23-29 Oktober 2022 Yang ditulis oleh pendeta Berta Wanda Sari Sinukawan STH Di BKP Runggun Kota Cane Klasis Laung Balang Topik pembahasan PA Permata pada minggu ini adalah Mengenai Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Nas bacaan diambil dari Matthew 5 ayat 13-16 Garam Dunia dan Terang Dunia Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah Terang Dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Tema PA Permata pada minggu ini adalah Be Salt and Light Agar Permata GBKP yang pertama Mampu memahami perannya sebagai garam dan terang dunia Berdasarkan teks Yang kedua agar Permata GBKP memberikan sumbangsi Sebagai pemuda Indonesia dengan menjadi teladan Metode diskusi dan aksi Pertama Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia Kedua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Demikianlah izi teks Sumpah pemuda yang dikerarkan Pemuda-pemudi Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928 Dan menjadi momentum yang berharga Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia Menyulut rasa cinta tanah air Dan mengobarkan semangat Untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI Dalam bingkai persatuan dan kesatuan Di tengah kepelbagaian Saat itu pemuda-pemudi Indonesia Memberikan sumbangsi yang besar Bagi bangsa dan negara ini Yang dapat kita refleksikan saat ini Di dalam kehidupan permata GBKP Apakah kita permata GBKP Yang juga adalah bagian dari bangsa ini Ditambah lagi Sebagai orang percaya kita Telah menerima panggilan Tuhan Sebagai garam Dan terang dunia Telah memberikan pengaruh yang positif Bagi negeri ini Mari kita renungkan Melalui PA permata GBKP Minggu ini Setelah Yesus memanggil murid-murid Untuk mengikut dia Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit Dan kelemahan di antara bangsa itu Maka tersiarlah berita Tentang Yesus di seluruh Syria Dan banyak orang datang Untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus Dan Yesus menyembuhkan mereka Maka semakin banyaklah orang yang mengikuti Yesus Mereka datang dari Galilea Dan dari Dekapolis Dari Yerusalem Dan dari Judea Dan dari seberang Jordan Ketika Yesus melihat orang banyak Yang berbondong-bondong itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara Dan mengajar mereka Pengajaran ini dikenal dengan Hotbah di bukit Pengajaran Yesus di atas bukit Menerangkan tentang kerajaan sorga Bagaimana kehidupan orang-orang Kepunyaan kerajaan sorga Yesus menyatakan bahwa Kerajaan sorga itu Sungguh berlainan dengan Kerajaan dunia ini Dan Matthew 5 ayat 13-16 Yang menjadi bahan PA permata GBKP minggu ini Merupakan bagian dari Hotbah Yesus di atas bukit Menerangkan tentang peranan Para murid yang dipanggil Allah Sebagai garam dan terang dunia Ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain Dibuang dan diinjak orang Dengan tegas Yesus menyatakan Arti keberadaan murid-muridnya Di dunia ini Kalimat Kamu adalah garam dunia ini Berbentuk indikatif Atau kalimat pernyataan Bukan imperatif Atau kalimat perintah Untuk mengubah sesuatu Artinya Yesus tidak bermaksud Meminta para muridnya Untuk berubah menjadi orang lain Tetapi ia semata-mata ingin Menyatakan keberadaan mereka Sebagai milik kerajaan Allah Maksud Yesus Mereka harus menjadi Sebagaimana Allah Telah menciptakan mereka Yesus membicarakan hal ini Sehubungan dengan Anih yaya Yang dialami oleh Para muridnya Seperti halnya garam Orang-orang Kristen mungkin Tampak kecil Tak berarti Minoritas Dan tak berdaya Di tengah masyarakat Yang begitu gila kekuasaan Namun memiliki kemampuan Untuk memasuki semua lapisan Dan meresap Secara menyeluruh Demikianlah Yesus Meyakinkan para murid Dan orang percaya Bahwa anggota kerajaan Allah Memiliki kualitas Yang melampaui nilainya Di mata dunia Bahkan sangat berpengaruh Di dalam kehidupan Seperti yang tergambar Dalam fungsi garam Di dalam kehidupan Yaitu Yang pertama Bahan pengawet Garam merupakan bahan pengawet Yang sangat penting Pada zaman Yesus hidup Dan pada zaman modern ini pula Kita akrab Dengan kegunaan garam Sebagai bahan pengawet daging Untuk menghindarkannya Dari kebusukan Yesus menyatakan Bahwa peranan murid-muridnya Dan orang Kristen Adalah sebagai garam dunia Yang memiliki pengaruh Mengawetkan Masyarakat Yang bila dibiarkan Menjadi rusak Dan membusuk Kehadiran orang Kristen Di dunia ini Dimaksudkan Allah Untuk melindungi dunia Dari kerusakan Dan memperlambat Kebusukan dunia Yang kedua Memberikan rasa pada makanan Garam berfungsi Memberikan rasa sedap Pada masakan Semahal apapun Bahan makanan yang dimasak Tanpa kehadiran garam Maka masakan itu Menjadi hambar Dan tidak sedap Dimakan Selain itu Kita juga sering Menggunakan garam Sebagai bumbu Karena garam Bersifat memunculkan rasa Misalnya ketika kita Memasak bubur kacang hijau Yang pada dasarnya Rasa yang dominan adalah Rasa manis Dari gula aren Tetapi untuk memunculkan Rasa manis yang lebih sedap Kita menambahkan Sedikit garam Agar rasa manis Bubur kacang hijau Itu menjadi lebih legit Demikianlah kehadiran Orang Kristen Di dunia ini Memberikan pengaruh yang positif Sehingga kehidupan Semakin baik Memunculkan rasa semangat Sehingga orang lain Dapat merasakan Kasih Dan damai sejahtera Dari Tuhan Yang ketiga Berkaitan dengan Kesehatan Yeskiel 16 ayat 4 Mengisyaratkan Kebiasaan bangsa Yahudi Untuk menggosok Bayi yang baru lahir Dengan garam Hal ini mungkin sekali Bukan merupakan Suatu ritual Pembersihan diri Namun semata-mata Dilakukan bagi Alasan kesehatan Satu hal yang pasti adalah Jika kesehatan Diabaikan sejak dini Maka penyakit Atau bahkan kematian Akan menjadi akibatnya Karena itu Sebagai anak-anak Allah Permata GBKP Bertekadlah Untuk menjadi garam Bagi masyarakat Sedini mungkin Milikilah kerelaan Untuk membayar harga Apapun respon dunia Terhadap kita Jika hidup kita Dimaksudkan Untuk memberi pengaruh Moral yang besar Bagi orang lain Maka berarti Penting bagi kita Untuk berlaku Sebagaimana layaknya Seorang Kristen Di tengah-tengah mereka Serta menempatkan diri Secara benar Sedari awal Jangan menunda Untuk menunjukkan Kualitas kita Sebagai garam dunia Dengan alasan usia kita Yang masih muda Tapi mulailah Dari sekarang Untuk membawa dampak Baik bagi lingkungan kita Ayat 14-16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak Di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Lagipula Orang tidak Menyalakan pelita Lalu meletakkannya Di bawah gantang Melainkan di atas Kaki dian Sehingga menerangi Semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah Hendaknya terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Yesus kembali Menerangkan keberadaan Pengikutnya dengan kalimat Kamu adalah terang dunia Yesus sendiri adalah Terang dunia Yohanes 8 ayat 12 Yesus adalah terang besar Yang telah datang Bagi mereka Yang hidup dalam kegelapan Matius 4 ayat 16 Dan yang memanggil Kita keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Supaya kita dapat Memberitakan Perbuatan-perbuatannya Yang besar 1 Petrus 2 ayat 9 Karena itu kita adalah terang Di dalam Tuhan Dan dengan menunjukkan Kualitas hidup Sebagai anak-anak terang Ephesus 5 ayat 1-21 Kita menjadi pembimbing Dan petunjuk bagi orang lain Untuk menjelaskan maksudnya Yesus kemudian menggunakan Dua perumpamaan lainnya Yang pertama adalah Perumpamaan tentang Sebuah kota yang Karena letaknya di atas bukit Keberadaannya terlihat jelas Dan tak mungkin disembunyikan Dekat Nazaret ada sebuah kota Di atas gunung Rumah-rumahnya sudah nampak Dari jauh Karena warnanya yang putih Tampak jelas sekali Di tengah-tengah Tumbuh-tumbuhan yang Kehijau-hijauan itu Kota itu menarik perhatian Tanpa harus menonjolkan dirinya Demikianlah murid-murid Tuhan Yesus Tanpa harus menonjolkan diri Tapi kualitasnya Membuat orang lain Tertarik kepadanya Dan nama Tuhan Dipermuliakan Yang kedua adalah Perumpamaan tentang Suatu cahaya yang Karena sinarnya Menerangi seluruh rumah Keberadaannya Tidak mungkin disembunyikan Kita yang adalah Terang di dunia Di dalam Tuhan Selayaknya lah Keberadaan kita Bukan untuk menyembunyikan Ataupun membatasi Cahaya kemuliaan Allah Melainkan untuk Memberitakannya Bersinar bagi semua orang Melalui pikiran Perkataan dan perbuatan kita Dalam kehidupan sehari-hari Aplikasi Salt and Light Indonesia Garam dan Terang Adalah sebuah identitas Yang diberikan Yesus Kepada murid-muridnya Dan kepada kita orang Percaya yang menegaskan Pemanggilan Allah Bagi kita Untuk memberi pengaruh Yang baik di dunia ini Sesuai dengan kualitas Yang ada pada Garam dan Terang Kita bukan lagi Dalam proses menjadi Garam dan Terang Tetapi justru Yesus menegaskan bahwa Kita adalah Garam dan Terang Itu sendiri Sebagaimana Allah Telah menciptakan kita Dengan tujuan Membawa kebaikan Bagi dunia ini Kita dituntut Untuk melindungi dunia ini Dari kerusakan Dan memperlambat Kebusukannya Kehadiran permata GBKP memberi rasa Pengaruh Dan dampak yang positif Bagi bangsa ini Membangkitkan semangat Bagi orang yang putus asa Menjadi teladan Di dalam pergaulan yang sehat Orang-orang yang ada Di dekat kita Merasakan bahwa Cara berpikir Cara berbicara Dan cara bertindak mereka Dari hari ke hari Semakin sehat Karena keberadaan kita Di dekat mereka Kehadiran permata GBKP Menjadi terang Yang membimbing Dan menunjukkan Kebenaran dan Kemuliaan Allah Sehingga banyak orang Yang tertarik Dan ingin meneladani Kristus Yang adalah Terang besar Bagi dunia ini Karena itu Kita juga harus Mempertahankan Kualitas kita Sebagai garam Dan terang dunia Dengan terus menjaga Hubungan kita Dengan Tuhan Yang sang Empunya kehidupan Dan tetap meneladani Kristus Sebab Seperti yang dikatakan Yesus Jika garam itu Menjadi tawar Dengan apakah Ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang Dan diinjak orang Dan terang Bukan untuk ditutupi Dan disembunyikan Melainkan untuk Menyinari kegelapan Dan sebagai Pemuda-pemudi Indonesia Yang juga Memiliki tanggung jawab Untuk memajukan Bangsa dan negara kita Mari Permatagi BKP Kita hidupi semangat Yang terkandung Di dalam Sumpah penguda Berikanlah Sumbang sih terbaik Bagi bangsa ini Dengan menjadi Teladan bagi bangsa ini Dapat kita mulai Dari hal terkecil Sebagai contoh Menjadi teladan Dalam menggunakan Media sosial Dengan bijak Pakailah media sosial Menyebarkan kabar baik Bukan hoax Dan ujaran kebencian Menjadi teladan Dalam kejujuran Dan kebenaran Berintegritas Menunjukkan Kualitas kita Sebagai garam Dan terang di sekolah Kampus Dan tempat kerja Sehingga melalui Teladan yang kita berikan Nama Bapak kita Yang di sorga Dimuliakan Diskusi dan aksi Yang pertama Baca kembali Matius 5 Ayat 13 sampai 16 Bagaimana pendapat Anda Tentang NAS Dikaitkan dengan Peran permata GBKP Sebagai pemuda Pemudi Indonesia Yang kedua Coba diskusikan Teladan apa saja Yang dapat permata GBKP berikan Sebagai pemuda Pemudi Indonesia Sekaligus Garam dan terang dunia Di keluarga Gereja Sekolah Kampus Tempat kerja Masyarakat Dan diskusikan Apa saja Yang menjadi tantangan Di dalam melakukannya Aksi Dalam rangka Menghayati semangat Yang terkandung Di dalam Sumpah pemuda Buatlah aksi Permata GBKP Berpartisipasi Dalam kegiatan Masyarakat Contohnya Melakukan Sosialisasi Cara mencuci tangan Yang baik Dengan membuat flyer Membagikan masker Dan hand sanitizer Membersihkan Pemakaman umum Ikut menjaga Keamanan kampung Atau pos kamling Dan lain-lain Demikianlah Buku bimbingan Pia permata GBKP Periode 23 hingga 29 Oktober 2022 Kiranya bermanfaat Dan menginspirasi Seluruh permata GBKP Sampai jumpa Pada buku bimbingan Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sub indo by broth3rmax